Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yaumid din dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat amin Allahumma amin ya rabbal alamin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pagi ini kita akan meroja'ah yang sudah dibaca oleh guru mulia Buya Yahya dalam kajian-kajian tafsir yang pada kesempatan kali ini kita akan meroja'ah surat hud meroja'ah surat hud ayat berapa ini 45 ya ayat 45 dan 46 Insyaallah kalau cukup yang 47 Insyaallah Hai kesempatan kali ini kita akan meroja'ah surat hud yang mengisahkan tentang Nabi Nuh saya yakin hadirin wal hadirat bahkan anak-anak kita juga yang SD juga sudah paham ya kisahnya kisahnya alur ceritanya Insyaallah sudah pada sering mendengar sudah pada mungkin hafal dari mulai Nabi Nuh membuat perahu sampai perahunya itu dihina oleh orang-orang sekitarnya bahkan kisahnya banyak macam-macam ya tentang penghinaan itu kemudian Allah menyelamatkan Nabi Nuh dengan memberikan mujizat dan diantaranya adalah setelah perahu itu siap akhirnya apa akhirnya Nabi Nuh dan seluruh pengikutnya diminta untuk naik perahu tersebut dan pada saat itu tidak tidak banyak ya dikisahkan berapa cuma sekitar 40 atau berapa karena memang pada masa itu satu negara itu semua tidak percaya kepada Nabi Nuh tidak percaya dengan dakwah keimanannya mengajak untuk menyembah Allah tidak menyekutukannya mengajak untuk berbuat baik jujur tidak melakukan kecurangan-kecurangan ataupun berbohong dalam apa namanya pekerjaan-pekerjaan dan mereka karena terbiasa dengan kehidupan-kehidupan yang tidak baik tidak percaya kepada Nabi Nuh kemudian sampai lah pada waktunya umat yang percaya akhirnya naik Bahtera naik kapal yang sering dikisahkan oleh para ulama sebagai Bahtera keselamatan sehingga ada kitab kecil namanya Safinah ya Safinah Tun Najah itu yaitu Bahtera keselamatan karena yang memahami kitab tersebut dan diamalkan Insya Allah akan selamat di dunia dan di akhirat karena kitab Safinah itu isinya hanya akidah dan tuntunan ibadah yang aslinya itu enggak sampai puasa enggak sampai haji itu ya tapi yang sekarang sudah ditambahin oleh para ulama-ulama sampai bab haji Insya Allah yang mengamalkan kitab Safinah itu akan selamat nah ini kitab Safinah itu mungkin mengambil ibroh dari Safinah Tunuh yaitu kapalnya Nabi Nabi Nuh yang mana pada zaman itu tidak ada keselamatan kecuali di Safinah Tunuh di Bahtera Nabi Nuh sehingga semua yang ada di situ selamat dan yang tidak ada di situ tidak selamat kemudian orang-orang di sekitarnya tetap enggak percaya karena peraunya itu di daratan di atas enggak di dekat pantai ini perahu di atas mau jalan kemana kan enggak ada air tuh harusnya perahu itu di tepi pantai yang kira-kira dekat kalau sudah jadi tinggal ditarik langsung masuk ke pantai ini di daratan di atas di bukit-bukit sampai akhirnya apa sampai akhirnya anaknya juga enggak percaya ada salah satu anaknya Nabi Nuh yang tidak percaya bahkan sudah terbukti ada hujan badai bandang banjir semuanya naik perahu anaknya masih enggak percaya sampai terjadilah kisah yang pertemuan kemarin disampaikan oleh Ustadz Solehadian ya sampaikan tentang bagaimana putranya ini diajak oleh Nabi Nuh dan Nabi Nuh tidak putus asa walaupun sudah banjir bandang anaknya yang berenang-renang itu diminta untuk naik perahu enggak mau sampai akhirnya anaknya sesumbar saya akan berenang ke gunung itu itu gunung nggak akan tenggelam nggak mungkin banjir sampai menenggelamkan gunung kalau disini mungkin itu gunung cermai akan ikut pokoknya sampai ke gunung cermai biar tidak tidak kebanjiran tapi nyatanya tetap akhirnya gunung pun tenggelam dan akhirnya antara Nabi Nuh dan anaknya ini terpisah dan sudah anaknya minal muhraqin termasuk yang yang ditenggelamkan dan tidak selamat nah pada kesempatan kali ini lanjutannya adalah bahwa Nabi Nuh ini seorang Nabi seorang pendidik seorang yang telah berusaha siang malam dikisahkan sampai 950 tahun kurang lama apa coba 1000 tahun kecuali 50 berarti berapa 950 tahun mungkin teman-teman kita dakwah 9 tahun setengah saja sudah merasa bahwa ya Allah berat banget ya ini Nabi Nuh dakwah 900 tahun lama sekali dakwahnya dan berusaha terus berusaha menangis dihadapan Allah memohon dan seterusnya menyampaikan mengingatkan bahkan dengan berbagai macam tapi ternyata memang tidak banyak berhasil yang ditetapkan oleh Allah ikut Nabi Nuh tidak bah tidak banyak bahkan sebagian dari putranya itu tidak tidak mengikuti Nabi Nuh termasuk juga dikisahkan Imru Atunuh yaitu istrinya Nabi Nuh juga termasuk nah ini merupakan sebuah pendidikan yang yang luar biasa seorang Nabi yang keyakinan luar biasa cara dakwahnya pakai mu'jizat ada mu'jizatnya yang diberikan oleh Allah kepada beliau kepada Nabi Nuh namun memang hidayah adalah hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala seorang Nabi seorang penerus Nabi pewaris para Nabi tugasnya adalah menyampaikan mengingatkan mengajak tugasnya itu kalau ikut tidak ikut itu urusan Allah tapi harus maksimal jangan pokoknya saya sudah ngasih tahu pokoknya saya sudah ngajak pokoknya sudah diberitahu sudah diingatkan sudah urusannya dengan Allah ya itu namanya putus asa ya harus terus berusaha bagaimana caranya memikirkan membuat strategi membuat cara bagaimana oh kalau anak muda sekarang seringnya lihat YouTube sama Facebook akhirnya yang membuat cara bagaimana dakwah di YouTube dan Facebook ini yang nonton YouTube Insyaallah termasuk anak muda ini maka bagaimanapun caranya terus diupayakan strategi Oh ada orang yang tidak tahu YouTube Gaptek karena dia sibuk mungkin sedang berdagang sibuk apa sedang di toko tapi dia punya radio akhirnya dakwah juga masuk ke radio nah ini insyaallah juga ada pendengar-pendengar radio yang Insyaallah termasuk min ahli iman mendapatkan petunjuk dari Allah SWT sehingga tetap ngaji walaupun ada di pasar walaupun ada di mobil sedang nyetir sebagai driver ya itu tetap mendengarkan kajian dan itu adalah upaya-upaya maka tidak boleh kita putus asa jadi upaya maksimal dari para pewaris nabi para da'i para nabi pun maksimal setelah maksimal sampai akhirnya meninggal dunia baru dia dianggap telah menyampaikan telah berusaha kalau ternyata ada yang tidak ikut siapa yang tidak ikut orang-orang di sekitarnya orang-orang yang jauh ataupun keluarganya sendiri terkadang keluarganya sendiri juga nah ini nabino sudah maksimal pastinya sudah mengajak keluarganya istrinya anaknya semuanya diajak dikasih tahu ini saya dapat wahyu loh benar ini yakin hakul yakin akan terjadi seperti ini nanti ada hari kiamat hari akhir nanti ada hari pembalasan harus beriman kepada Allah jangan menyekutkan Allah dan seterusnya nah setelah maksimal maka apapun yang terjadi itu adalah hak dari Allah SWT tetapi pendidikan wajib ini nabi kepada umatnya ulama kepada jamaahnya orang tua kepada anak-anaknya jangan putus asa anaknya ya Allah Pak Ustadz sekarang aduh gimana saya salah saya saya berikan motor akhirnya dia jalan pulang kecuali pulang untuk makan saja makan perangkat lagi sama minta uang bensin gimana Pak Ustadz Masya Allah nah terus jangan putus asa jangan putus asa terus diajak sampai antara apakah kita yang mendahului atau mereka yang mendahu begitu lah para ulama juga terus berusaha terus berda'wah terus mengajak dan begitulah Nabi Nuh terus mengajak sampai detik terakhir sudah lautan air semuanya sudah tinggal perahunya Nabi Nuh sampai anaknya dipanggil-panggil ayo ke sini ayo itu berarti kan usaha maksimal sudah maksimal Nabi Nuh sampai disitu bahkan lanjutannya adalah Nabi Nuh mengatakan ya Allah bahwa ini anak saya termasuk keluarga sedangkan engkau sudah berjanji wa nada nada itu ya apa namanya menyampaikan kepada Allah ya kalau bahasa kita itu memanggil yang enggak memanggil ya maksudnya menyeru berdoa menghadap kepada Allah karena seorang Nabi yakin pasti didengar pasti dilihat maka mengatakan wana danuhun robbahu faqala Robi inna bani min ahli ya Allah Tuhanku itu anakku termasuk keluarga termasuk keluarga wa inna wa adakal hak janjimu adalah pasti benar apa yang dijanjikan Allah bahwa Allah akan menyelamatkan Nabi Nuh dan keluar keluarganya bahkan Nabi Lut itu juga begitu sebelum kaumnya dihancurkan itu juga Nabi Lut dijanjikan bahwa engkau dan keluarga kamu akan akan selamat Nabi Nuh juga keluarganya akan selamat bahwa engkau sudah berjanji ya Allah kemudian mengatakan wa anta ahkamul hakimin ini adalah salah satu bentuk adab Nabi Nuh dalam menyampaikan protes ya Nabi kan nggak mungkin protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia yakin betul tetapi disini sebagai seorang ayah sebagai seorang ayah kepala keluarga kemudian mengatakan ya Allah anak saya sudah gede itu kemudian anak saya tidak termasuk yang selamat ya Allah sedih ya sedih maka Nabi Nuh berkata wa anta ahkamul hakimin memang itu anak saya ya Allah dan engkau sudah berjanji akan menyelamatkan keluarga saya tapi engkau maha bijaksana artinya apa yang sudah terjadi itu pasti yang paling baik yang terbaik dan inilah kalimat para para Nabi sehingga tidak menyalahkan Allah ya Allah gimana sih ini kok anak saya begini ini kok begini jadi menyalahkan itu kalau kita imannya masih lemah kalau Nabi Nuh imannya sudah sangat kuat wa anta ahkamul hakimin ini sudah pasti paling bijak keputusan Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang terjadi tapi Nabi Nuh mempertanyakan bertanya ya Allah itu kan keluarga saya sedangkan engkau berjanji nah barangkali barangkali setelah itu ternyata dia ketemu masih apa pegangan kayu kemudian beriman itu kan harapan seorang ayah agar apa agar anaknya selamat dunia dan akhirat harapannya padahal sudah tenggelam maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab ya Nuhu ya Nuhu innahu leiza min ahlik nah ini juga pendidikan dari Allah subhanahu wa ta'ala wahai Nabi Nuh dia bukan termasuk keluargamu walaupun alih tafsir berbagai macam tafsir ya tentang apakah bukan keluarga yang sesungguhnya atau keluarga yang sesungguhnya tetapi bukan keluarga karena tidak beriman hingga para ulama mengatakan keluarga itu ada keluarga nasab ada juga keluarga karena al-itiba wal-iktida yaitu apa keluarga yang karena mengikuti atau masuk dalam satu manhaj yang sama sehingga dianggap sebagai satu keluarga sehingga ketika Fir'aun tenggelam pun dikatakan wa'alu Fir'aun ya apa keluarga Fir'aun padahal sebanyak itu bukan keluarga semua tapi prajurit-prajuritnya Fir'aun begitu juga orang yang selamat bersama para Nabi ya termasuk keluarganya yaitu siapa? yang mengikuti manhaj nubuah nah ini putranya Nabi Nuh secara nasab memang putranya tetapi secara manhaj nubuah dalam hal kenabian ternyata dia tidak mengikuti tidak tunduk dan tidak patuh kepada manhaj nubuah tidak tunduk pada manhaj nubuah tidak ikut sehingga tidak beriman maka innahu laisa min ahlika innahu sesungguhnya ibnuka anakmu itu laisa min ahlika bukan keluargamu bukan keluargamu yang beriman ini pendidikan yang sangat berat sekali Ya Allah anak-anak saya misalkan anaknya kok tidak dianggap sebagai anak nah ini maka sudah Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu bahwa itu tidak termasuk golonganmu laisa min ahlika sehingga ketika kita menerjemahkan ahlus sunnah wal jamaah ahlun itu artinya adalah orang-orang yang mengikuti yang mengikuti bukan hanya ahlun keluarga saja tapi ahlunnya adalah siapa al-itiba wal-ik tidak mengikuti mencontoh manhaj sebagaimana nabi dan para soha sohabatnya sehingga disebut siapa ahlus sunnah wal wal jamaah jadi mengikuti sunnah nabi dan mengikuti jamaah yaitu para para sohabat ini nah disini menjadi pelajaran bagi seluruh umat yang diambil pelajaran ini ya jangan sampai yang diambil pelajaran adalah hal lainnya yaitu suudhon kepada orang lain atau kepada siapapun dari keluarga-keluarga para ulama suudhon kepada keluarga para ustad dan seterusnya tapi yang diambil pelajaran bukan itu yang diambil pelajaran adalah kita bagaimana upaya maksimal kita kepada keluarga kita kemudian kita benar-benar tawak berakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala soal hasil hasilnya sehingga apa yang menjadi pedoman kita di dalam mendidik keluarga di dalam mendidik keluarga pedoman kita adalah seperti nabi Nuh upaya maksimal sampai detik terakhir sampai anaknya sudah apa namanya sakit sekarat ya ada sahabat itu masuk islamnya detik-detik terakhir masuk islamnya detik-detik terakhir sudah detik-detik terakhir kemudian orang tuanya ini non muslim ketika nabi mengunjungi anak tersebut akhirnya dia masuk islam artinya apa sebelum meninggal dunia sebelum antara kita atau anak kita yang meninggal dunia maka jangan putus asa terus berusaha nah itu pedoman kita adalah nabi Nuh berusaha maksimal ya hasilnya pasti ada yang ikut dan insyaallah kalau kita maksimal insyaallah ikut semacam itu nah kemudian baru tawah tawakal terus berdoa memohon kepada Allah maka jangan sampai kita sebagai orang tua ataupun sebagai da'i sebagai seorang penyeru kebaikan sebagai ustad sebagai ulama kemudian di dalam mengajak di dalam menyampaikan kebaikan di dalam menyeru itu menggunakan akal saja metodologi menggunakan cara-cara menggunakan strategi tetapi lupa berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya strategi wajib harus ada upaya maksimal menggunakan akal cara-cara dan bagaimana tetapi jangan lupa dibalik itu ada namanya tawakal dan kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah saya hari ini mengajar empat jam misalkan yang jam pertama akidah misalkan yang kedua nanti adalah usul fikih maka jangan sampai kita membuat catatan membuat strategi oh ini kalau apa namanya kita buat ngerangkannya adalah pertama dengan cara ini kita terangkan dulu pakai strategi kan buat skema nanti anak-anak faham nanti nah memang itu kita lakukan tapi jangan lupa setelah kita melakukan itu maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon mengharap kepada Allah subhanahu yang akan saya sampaikan ini masuk kepada santri-santri dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat kita akan mengajak berdakwah kepada orang-orang di sekitar kita membuat segala strategi pakai kamera pakai itu harus kita lakukan memang ada strateginya yang ada di youtube instagram yang ada di tiktok dimanapun kita upayakan strategi terbaik kemudian kita berdoa memohon kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah lah itulah adapun nanti Allah tidak memberikan hidayah maka itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala itu jadi ini Nabi Nuh kemudian akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala bukan termasuk keluargamu innahu amalun wairu salih ia termasuk anak yang beramal tidak baik amal tidak baik itu seperti apa karena dia tidak beriman nah ini maka hati-hati orang yang sudah di dalam lingkungan manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu jangan sekali-kali mencoba-coba atau merasa sombong saya kan sudah as wajah dari kecil saya mau hadir pengajian siapapun selagi dia orang islam saya akan hadir selagi dia pengajian di masjid saya akan hadir kemudian saya akan lihat video-video klip-klip dari siapapun oh ini kan baik isinya apa ternyata terkadang tidak sadar lama-lama semakin jauh semakin jauh semakin jauh dan na'udhubillah ada sebagian diantara teman-teman kita yang akhirnya yang akhirnya luntur ahlus sunnah wal jamaah wal jamaah karena apa karena dia mendengarkan dari sana padahal dia belum kuat belum memiliki fondasi yang kuat tentang hujah-hujah ahlus sunnah wal wal jamaah nah pergaulan yang semacam ini walaupun pergaulan itu dengan manusia atau dengan handphone karena sekarang banyak yang tidak bergaul dengan manusia tapi bergaul dengan handphone apapun itu sebaran-sebaran oh iya ini bagus di-share bagus di-share dan seterusnya akhirnya luntur ahlus sunnah wal wal jamaah kalau sudah kuat fondasinya sudah memiliki hujah-hujah ahlus sunnah wal jamaah ya lihat siapapun tidak terpengaruh karena sudah memiliki jawaban-jawaban dari apa yang disampaikan nah ini maka kita tidak boleh sombong kita tetap harus memang manhaj ahlus sunnah wal jamaah ya ikut manhaj ahlus sunnah wal jamaah nah disini kalau ada seorang anak yang orang tuanya itu beriman sering pengajian ikut jamaah di musola di masjid kemudian juga orang tuanya banyak ikut jamaah-jamaah yang kumpulan-kumpulan apakah itu kumpulan ikut yasinan dan seterusnya tetapi ternyata ternyata apa ternyata anaknya tidak sering dikenalkan dengan itu nah ini jangan sampai anaknya tidak pernah diajak majlisnya tidak pernah diajak jamaahnya tidak pernah diajak diajarkan sebagaimana yang diajarkan kepada orang tuanya maka jangan disalahkan kalau anaknya belok kanan belok kiri termasuk sekolahnya jangan hanya dilihat mewahnya jangan hanya dilihat gratisnya jangan hanya dilihat oh iya itu bagus sekolahnya favorit favorit yang nganterin pakai mobil semua yang nganterin pakai mobil semua angkot juga mobil kan sama oh pokoknya silau dengan sesuatu yang maka perlu diteliti menitipkan anak pun harus diteliti oh kan pondok pesantren biasanya kalau pondok pesantren ahlu sunahwal jamaah sekarang sudah banyak pesantren yang tidak ahlu sunahwal jamaah mohon maaf ada banyak pesantren juga yang ternyata sangat jauh dari ahlu sunahwal jamaah sehingga perlu hati-hati jangan sampai anaknya amalun goeru soleh orang tuanya sudah amalun soleh orang tuanya sudah amal soleh tapi anaknya amalnya tidak soleh sehingga tidak nyambung tidak satu frekuensi seperti radio ini kan radio itu kan ada frekuensinya ya kalau tidak dipaskan frekuensinya ya enggak kedengeran begitu juga anak disamakan frekuensinya ya disekolahkan di sekolah-sekolah yang seperti kita dulu sekolah yang intinya masih satu manhaj ahlu sunahwal jamaah jangan sampai nanti frekuensinya beda anak-anak kita kalau misalkan sekolah itu dia lebih percaya pada gurunya daripada orang orang tua kalau enggak percaya misalkan lihat anak-anak sekolah paut itu ya ini kata ustadah begini seperti itu kadang ustadahnya mohon maaf karena mungkin kan namanya ngajari anak-anak kecil ya kadang mungkin tidak sampai ilmunya yang dikuatkan gitu sehingga kadang ada yang keliru ketika diingatkan anaknya tetap enggak kata ustadah harus begini nah kalau ustadahnya ini ternyata beda manhaj nanti beda pemikirannya mohon maaf banyak anak-anak yang sekarang kuliah pulang-pulang sudah tidak bertuhan ini banyak loh ceritanya banyak kisahnya banyak yang sampai akhirnya mendebat bukan orang tuanya saja guru-gurunya dulu SMP SMA-nya di pesantren ketika kuliah kata orang tuanya biar modern biar oh ahli jadi insinyur jadi apa ya enggak masalah itu bagus tapi perhatikan tetap pergaulannya dan manhajnya jangan sampai dia tidak lagi bertuhan akhirnya apa tidak beriman dia disuruh sholat enggak mau sholat ngapain itu kan cuman apa namanya mitos karena tidak apa namanya menurut dia tidak bisa dibuktikan dengan apa dengan apa ilmiah itu apa namanya metodologi itu di laboratorium tidak bisa dibuktikan secara empiris ini maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pendidikan kepada anak penting dan jangan putus asa sampai detik terakhir sebagaimana Nabi Musa sampai sudah banjir bandang masih ya Nabi Musa Nabi Nuh ya sebagaimana Nabi Nuh sampai banjir bandang sudah tinggal tenggelamnya saja masih tidak putus putus asa sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirnya adalah mengingatkan Nabi Nuh agar tidak bertanya sesuatu yang tidak tahu Allah maha tahu Allah maha maha adil sehingga apapun yang terjadi sudah merupakan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita berusaha maksimal apapun yang terjadi itu adalah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kelak di akhirat kita tidak ditanya lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertanggung jawaban tentang anak-anak anak-anak kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan anak-anak kita pribadi-pribadi yang istiqomah pribadi-pribadi yang istiqomah di dalam ahlus sunnah wal jamaah dan tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kelak meninggal dalam keadaan khusnul khatimah amin ya rabbal alamin demikian yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat dan apabila banyak kekurangan banyak kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mohon doa selalu wa billahi taufiq wal hidayah wa rida wal inayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih